PJ Bupati Bogor Asmawat Osepe mengungkapkan terima kasih dan memberikan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh masyarakat dan stakeholder terkait yang telah menyukseskan pemilu dan pilpres 2024, terbesar sepanjang sejarah pemilihan di bumi pertewi ini. Hingga pelaksanaan pemilihan anggota legislatif dan pemilihan presiden dan wakil presiden 14 Februari kemarin berlangsung aman, lancar, dan kondusif. Hal tersebut disampaikan PJ Bupati saat acara Jumat Keliling atau Jumling yang sekaligus meresmikan masjid atau hilah di kawasan perumahan kota wisata Cibubur, Desa Nagrak, Kecematan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jumat kemarin. Yang didampingi Muspika Kecematan Gunung Putri, Anggota DPRD Kabupaten Bogor, Ketua Abdesi Kecematan Gunung Putri, Kepala Desa Nagrak, dan Toko Agama Satempat. PJ Bupati Bogor Asmawat Osepe menyampaikan atas nama pribadi dan pemerintah Kabupaten Bogor mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya dan memberikan penghargaan setinggi-tingginya kepada semua pihak dan seluruh elemen masyarakat yang telah berpartisipasi, menggunakan hak pilihnya, serta berkontribusi dalam mendukung penyelenggaraan pemilu serentak. Pilpres dan Pilpres 14 Februari 2024 kemarin. Dalam catatan pemerintah Kabupaten Bogor, partisipasi politik masyarakat untuk memilih di tahun 2024 ini meningkat dari tahun 2019 hingga mencapai 83 persen. Hal ini menunjukkan penyelenggaraan pemilu serentak di Kabupaten Bogor berhasil dengan pelaksanaan perjalan lancar, aman, dan kondusif. Atas nama pemerintah Kabupaten Bogor, kami menyampaikan banyak terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Bogor, seluruh elemen masyarakat, semua stakeholder yang terkait dengan pelaksanaan Pesta Demokrasi Agenda Nasional Pemilu Serentak, karena Alhamdulillah kita bersama-sama bisa menjaga kondusifitas wilayah, kemudian dapat melaksanakan pelaksanaan pemilu serentak Pesta Demokrasi secara serentak pada tanggal 18 Februari kemarin dengan lancar. Alhamdulillah hari ini kita saksikan sendiri logistik hasil pemilu itu sudah diantar kembali ke PPK, dan akan diteruskan ke KPUB. Pihaknya menghimbau kepada masyarakat di Bumi Tengar Beriman ini untuk selalu menjaga stabilitas keamanan sampai tahapan pemilu selesai dilaksanakan. Dari Gunung Putri Kabupaten Bogor, Edi Junaidi melaporkan.